sobat apa aja badaklalin like subscribe dan comment maka channel makasih anak gambarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi kok kayaknya nadanya kayak khas banget coba di copyin dulu biar nggak mendok kan ini coba di copyin dulu ya Bismillah lu ngapa-ngapain mau biaya ini Ustaz ini kan makhah biar apa ya lidahnya lidah makhah gitu jangan mendok-dok diperkenalkan itu sama sobat makhah antum siapa sobat makhah perkenalkan nama saya Aziz 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 no Fajar Aziz Fajar Aziz kalau disebutin nama panjangnya takut kemajangan oh iya jangan-jangan ntar apa deh tukang editnya kepanjangan yang biasa disebut aja yang nggak asing Aziz kalau Aziz artinya mulia kalau Aziz lemah enggak ngga 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 ngekomen disini pakai nama samaran ah apa ngga dipanggil Aziz ngga komen gitu ya kan ya begitu sih orang asal nge lagi ya jadinya jadi aslinya dari mana nih asli tegal Ditinggal ini kuningan yang anak rumah-anak rumah kalau kuningan hari mana bukan kuningan Alhamdulillah kita kedatangan tamu sobat maka itu Mas Aziz dari Tegal tapi di Jakarta itu tinggalnya di mana ya tinggalnya di ujung mutabib Tanjung Priyuk Oh Tanjung Priyuk itu kan makomnya Habib Hassan al-Haddad ya dekat itulah nggak jauh dari situ Masya Allah sering ziaran ya kadang-kadang kira-kira dekat sering ziaran mut-mutannya kalau lagi begini ya di situ kalau di rumah tapi kata lagi di lockdown yang di daerah situnya doang jadi di masyarakatnya doang malah tempat kerja yang masih lancar lah kerja masih lancar kerjanya memang dimana kerjanya ya di perusahaan otomotif otomotif yang enggak perlu disebut ya disebutin lah gara-gara gini dan kesenangan ya walaupun di iklan kita sih belum-belum ada pengaruh kan tapi jual mahal aja jual mahal aja gitu apa ini Mas Aziz datang ke sini tunjuannya apa yang pertama ya anak si Aturahim Masya Allah sama Antum Mahabim Ustaz yang mudah-mudahan dengan silaturahim satu menambah keberkahan Amin ya mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan Amin dengan kesehatan makanya minta doanya lebih biar diberi kesehatan kita nih diberi keberkahan bagi-bagi keadaan gini Corona lebih satu Corona kedua juga cuaca nih kurang terhadap makanya Alhamdulillah nih kita semuanya pada sehat semuanya sehat selaras jika salah ke atas masalah kurangan terakhir kondokan mislunah sih ya itu yang belum berakhir ini sebetulnya pokoknya sama Cunhan sih bisa juga kalau itu kalau kita berdua itu harus Mas Tuhain ya gua dulu harus tertutup nih hehehe Cukup yang terbuka satu-satunya jadi ada beberapa pertanyaan ya berkaitan tentang ibadah kurban Oh iya dikit lagi nih dikit lagi kan dia sebulan lagi lah gak nyampe kali ya gak nyampe lah jadi ada mau ada ibadah apa umat Islam itu bentar lagi mau menjalankan ibadah kurban jadi yang perlu dipertanyakan ya ada beberapa salah satunya yang pertama tentang koabinah nih keutamaan ibadah kurban sendiri itu secara syariat itu seperti apa secara syariat ini ketanyaannya luar biasa luar biasa secara syariah tapi Alhamdulillah nih jadi kita membahas khusus tentang fadilah kurban ya memang waktunya iya memang waktu jadi sebelum apa namanya umat melakukan sesuatu udah tahu ilmu ilmunya udah tahu terutamaannya apa salah satunya diantara daripada keutamaan kurban yang paling ini ya satu mengikuti Nabi Muhammad karena ini adalah sunnah mu'akadah mengikuti Nabi Muhammad orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dapat jaminan cintanya Allah SWT dapat jaminan daripada ampunan Allah SWT terus apalagi di zaman Masya Allah kayak gini umatnya umat saat ini tuh udah gak kayak zaman-zaman dahulu umat-umat di zaman mendekati zamannya Nabi Muhammad sekarang udah simpang siur Masya Allah jadi keutamaan ngikut Nabi Muhammad keutamaan mantama sakabi sunnati kata Nabi siapa saja yang berpegang dulu dengan sunnahku ya kan indafasa di umati tatkala rusaknya umat Nabi Muhammad SAW falahu ajrumi ati syahidin dia mempunyai keutamaan daripada mendapatkan pahala orang mati syahid seratus satu aja udah dahsyat ditambah seratus itu kalau secara global yang ngikutin sunnah Nabi SAW ada pun kalau secara spesifik ya secara apa namanya eh eksklusif ya ngikutin hadith Nabi SAW daripada keutamaan yaitu ma'amila ibn adam yauman nahri min amalin ahabba illallah ta'ala min irat atib jadi di hari nahar ataupun idun adha tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang melebihi daripada orang berkurban jadi berkurban disitu di hari lebaran idun adha itu paling utama daripada amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan gak sampai situ ternyata pada hari kiamat hewan kurban tersebut dengan tanduknya dengan apa ya bulunya semua dengan lengkap itu akan datang di hari kiamat jadi maksudnya itu dia akan menjadikan penolong amalnya tersebut akan menjadi penolong dan disitu disebutkan oleh Nabi SAW darah tersebut sebelum nyampe ke bumi sudah nyampe ke Allah maknanya apa ya ini kan mutasyabihat nih eh mutasyabihat apa ya namanya hadis-hadis yang mutasyabihat yang seolah-olah sama dengan makhluk ya maksudnya itu diterimanya itu sangat singkat sangat cepat sama Allah subhanahu wa ta'ala itu pahala daripada kurban makanya ini keutamaan yang sangat besar di saat umat Nabi Muhammad yang jauh dari Nabi nya kalau umat tersebut atau seseorang tersebut mengamalkan ini sunnah insya Allah dia akan dapatkan pahadilah-pahadilah tersebut jadi itu keutamaan yang nggak bisa dianggap sepele ya kan apalagi ya kan barang siapa yang apa namanya menghidupkan sunnahku maka sungguh dia mencintai aku waman ahabani kala ma'ifid jannah jadi dapat jaminan dengan Nabi Muhammad akan bersama di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala gitu maksudnya Masya Allah keutamaannya ya satu yang ikuti Nabi Muhammad terus dia juga disebutin nanti di dia menitiamah ee dari hewan yang kita sembrih baik itu tentang buruknya terus ya pukunya semuanya pokoknya yang ada di hewan tersebut darahnya akan bersaksi di hadapan Allah maka nanti jadi tunggangan gitu ya Masya Allah jadi ada juga nih pertanyaan jadi di luar sana itu ee yang kan kan sebelum ibadah korban kan kita ada sunnah-sunnahnya tuh itu salah satunya kan kalau kita mau korban ya atau mau korban itu nggak boleh salah satunya motong kuku ataupun rambut nah yang sering ee salah di pemahaman orang yang di luar sana itu yang benar seperti apa jadi yang dimaksud itu nggak boleh motong kuku nggak boleh motong rambut itu hewannya atau orangnya gitu kadang kan ya yang orang hewannya kok disebut itu nggak boleh dipotong itu bakal jadi saksi itu yang bener itu seperti yang orangnya orang korban sekarang kan dia mau nanya mbak Diye kambing punya kuku nggak hehehe ya kan ada kuku yang di kakit tuh emang ada kan kuku ada 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 sapi juga orangnya Masyaji orangnya jadi setelah korban baru di sunnah langsung potong kuku jadi kalau dia niat tahun ini kurban jangan potong kuku dulu setelah dia kurban selesai baru potong kuku berapa hari itu dicepetin ya setelah kurban pokoknya disegerahkan potong kuku ini jadi selama dia memasuki dan pada apa tanggal 1 bulan tul hijjah dia tahan dulu tahan dulu walaupun ketemu hari Jumat dia orangnya panjang biarin panjang kuku punya panjang iya sunnah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallallahu lho jadi itu pertanyaannya begitu hahahhahhüh kok kapan sempetnya kambing ke salam gitu ada orang kadang yak mau dirapikan ininya kampingnya kapan mungkin salah faham dib challeng sahabah biar sobat makah tau bahwasanya yang enggak dipotong itu orang yang mengkurban entah itu rambutnya Atau kukunya itu sunnah nabi muhammad sallallahu 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 alaihi wa sallallahu tahun ini mau kurban di awal berhijjah sampai selesai di kurban baru dimotong kuku dan rambut terus yang diwajib yang disunahkan berkorban itu yang mampu atau yang semuanya jadi orang yang mampu untuk berkorban disunahkan atau sunnah bagi siapa aja yang bisa melaksanain kalau yang nggak bisa nggak bisa misalkan tahun ini nggak punya biaya ini buat kita nggak kurban tapi nggak usah nggak apa-apa nggak apa-apa itu sudah aku bewe ke sunnahmu akadah kan ya apa namanya nggak ada tuntutan dosa ya kan di bahkan ada kalau nggak salah tuh di kolom komentar ada pertanyaan juga tuh masalah seperti itu pahalanya itu untuk siapa apa hanya seorang yang apa namanya kurban doang atau bukan yang jelas itu kan tapi namanya kalau untuk munfarit untuk dirinya sendiri lebih perindividual orang itu sunnah sunnahmu akadah yang lain pakai ini individual tapi kalau untuk keluarga satu rumah itu kalau satu ada yang udah kurban berarti tuntutan sunnah gugur terhadap satu satu rumah itu namanya sunnah sunnah tapi sunnahnya kivah kivayah ya kan terus bagaimana siapa yang sunnah yang yang apa namanya melaksanakan daripada kurbannya orang yang mampu kalau orang nggak mampu gimana Hai yang nggak bisa dituntut gitu loh pertanyaan sunnah tapi ada apa namanya kita boleh mengikuti daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh kalau memang kita nggak mampu udah niat aja yang yang penting kita nyembeli mau ayam kayak mau apa niat Insyaallah dapat pahalanya tapi jangan nganggup gua udah kurban nih hehehe jangan nganggup begitu ya kalau nggak salah paham kalau kurban itu hewannya cuma tiga kambing sapi ontak atau kalau sapi tuh sama kayak kerbuk tuh sama-sama kalau jangan kurban perasaan jauh tapi kalau memang ngapain punya niatan ternyata tahun ini belum mampu Allah tahu niat orang tersebut pahalanya tetap bisa dapat ya kan makanya kita mumpung belum apa namanya datang daripada hari kurban tersebut sekarang nyatin kalau kita mampu di saat hak tersebut hari lihat tersebut kita mampu kita bakal kurban itu niatin biar apa biar kita itu dapat pahala sunnah walaupun nyatanya nggak kesampean juga gitu deh kita kadang bisa beli HP baru ya begitu saja beli HP baru bisa beli ini baru bisa masa kurban yang harganya cuma 2 juta 3 juta nggak bisa iya iya nabung sehari kalau di ini bisa bisa sebenarnya kalau dia nabung misalnya sehari berapa berapa puluh ribu insyaallah tahun depan bisa kurban sampai ada yang meme begitu musim batu bisa beli jutaan musim apa namanya sepeda bisa beli sepeda musim kurban zon kosong itu sampai ada meme-meme begitu ya mudah-mudahan deh kita bisa ngamalin mungkin karena ketidaktahuan keutamaan kurban insyaallah setelah ini di nonton pokoknya setiap bulu yang kita potong Tuhan kurban dapat satu pahala satu hasanah kebaikan pulih syaratin hasanah setiap satu bulu itu ada satu pahala hitung aja di sapi apa lagi diontak apa lagi satu pahala satu bulu daging-daging yang lainnya itu keutamaan terima kasih jadi ya mudah-mudahan bisa buat pelajaran buat anak pribadi dan sobat maka yang di luar sana jadi setelah kita tahu kau tamahannya ya mulai dari sekarang deh coba emas aja juga eh kalau tahun ini nggak bisa korban ya mudah-mudahan tahun depan bisa kalau ini nggak bisa korban ya cukup deh coba apa namanya himbau orang-orang pakai bahasa Tegal kalau subscribe insyaallah kalau itu apa namanya waksanya kita karena ini dipaksa jadi terpaksa ya enggak berjanda-janda pokoknya sobat maka khususnya sobat ngapak lah oke aja pada karen kan wis padang arti keutama aneh kurban ya munggu dipersiapkan even pada korban bisa pada korban dong anak abe even bisa pada korban tahun kia amin aja sampai gagal soalnya saya diimpin sama orang malang malang tinggalin kalau ini masih bisa ngerem bedok-bedok tapi ciri khas deh jadi ciri khas kalau hilang banget ya kayaknya ini gimana gitu jadi siapa yang kita bahas Insyaallah bisa dipahami khususnya buat mas ajis sama sobat-sobat ngapak karena tadi udah menghimbau buat apa namanya sobat-sobat ngapak ya kan coba untuk subscribe dan komen sobat-sobat ngapak ya kan coba untuk subscribe dan komen maka channel makasih karena gambarnya Ustadz Anwar Habitahmat terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih